Intro Sahabat Udibi, setiap kali teman Kirsten Homburg penulis renungan hari ini tidak menjawab panggilan telpon, ada mesin perekam suara yang meminta Kirsten untuk meninggalkan pesan. Di akhir rekaman suaranya ada pesan bernada riang yang mengatakan demikian, jadikan hari ini luar biasa. Saat merenungkan kata-kata itu Kirsten menyadari bahwa kita tidak berkuasa menjadikan setiap hari luar biasa, karena ada kalanya keadaan tidak baik, bahkan terlalu berat untuk dihadapi. Namun jika mau melihat lebih dalam, bisa jadi Kirsten akan menemukan sesuatu yang baik dan indah di hari itu. Entah keadaan sedang baik-baik saja ataupun tidak. Sahabat Udibi, tahukah kita bahwa Habakuk juga mengalami situasi yang sama dan tidak mudah? Sebagai Nabi, Habakuk telah ditunjukkan Allah tentang hari-hari mendatang ketika tanaman ataupun ternak yang dijadikan sumber penghidupan banyak orang tidak menghasilkan bahan makanan. Sebagaimana tertulis dalam Habakuk 3 ayat 17, tidak cukup sekedar optimis untuk menghadapi masa-masa sukar yang akan datang. Sebagai bangsa, Israel akan mengalami masa kelaparan yang parah. Habakuk didera ketakutan yang sangat besar hingga ia gemetar dan menjadi lemah. Meskipun demikian, Habakuk berkata bahwa ia akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beriaria di dalam Allah. Sahabat Udibi, kita baca Habakuk 3 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beriaria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sahabat Udibi, Habakuk menyatakan harapannya di dalam Allah yang akan memberinya kekuatan untuk berjalan melewati masa-masa sulit. Dalam hidup terkadang kita harus melewati masa-masa yang sangat sulit dan berat. Namun apapun kehilangan yang kita alami, apapun keinginan kita yang kandas seperti Habakuk, kita dapat tetap bersuka-cita dalam hubungan kita dengan Allah yang maha pengasih. Bahkan ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa sekalipun. Ia tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Hal ini tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5. Tuhan yang memberi kegembiraan dan sukacita kepada orang yang bersedih dan berkabung adalah alasan utama kita untuk bersukacita. Sahabat Udibi, mari kita berdoa. Tuhan bagaimanapun keadaanku sedang dalam keadaan baik ataupun tidak, tolong aku untuk terus bersuka-cita di dalammu. Amin. Sahabat Udibi, dalam hal-hal apa saja hubungan kita dengan Yesus yang membawa kebahagiaan terbesar, bagaimana Tuhan menjamah kita di tengah cobaan atau duka cita yang kita alami. Tuhan memberkati. Bagi Anda yang berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris atau Mandarin setiap triwulan, Anda dapat menghubungi Our Daily Bread Ministries. Tuhan Yesus memberkati.